45 perlawanan tanpa kalah di Liga Super sejak April 2021 Menang semua, menjaringkan 49 gol, pura tampar gol perperlawanan Dan hanya bolos 1 di saingan Liga Super 2023 Rekod GDT membolok kesemua 36 mata selepas 12 perlawanan Liga Super pada musim ini Adalah yang paling terbaik dalam sejarah Liga Tiada siapa menyangka rekod cemerlang GDT musim lepas Menang 10, seri 2 dan 32 mata Selepas 12 perlawanan boleh diatasi, rupa-rupanya boleh Apa yang membuatkan GDT konsisten? Sejak bergelar juara Liga pada musim 2014 GDT tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda perlahan langsung champion fitik Tiada langsung Jika susuk konsistensi GDT boleh dianalisis sehingga ke unit paling kecil, yaitu DNA Apakah DNA-nya? Saya menelaah lebih 7.000 pos di Johor Darul Taksim GDT di laman Facebooknya Dan menyimpulkan ada 7 DNA yang membentuk konsistensi GDT di atas padang Yang pertama, penyesuaian fisikal Aspek penyesuaian fisikal atau physical conditioning Sepatutnya telah dititik berat oleh pasukan Liga Super sejak dahulu lagi Amat menyedihkan apabila masih ada pemain terpaksaman di menggunakan paib getah di tepi padang selepas latihan Atlet yang senantiasa berada dalam keadaan fisikal terbaik cenderung untuk lebih konsisten Keadaan fisikal lebih terbaik tidak hanya berhasil daripada sesi latihan di padang sahaja Ia turut melibarkan aspek nutrisi, pemakanan, rehat yang cukup, dan kemudahan pemulihan yang terbaik Contohnya, mesin terapi hidrogen, mondar laju ke hari ini, kemudahan pemulihan di pusat latihan GDT Kini standing dengan pasukan-pasukan terbaik di dunia Yang kedua, pengurusan kecederaan Atlet tidak boleh mempamerkan konsistensi jika senantiasa dibelenggu kecederaan Atas sebab inilah, seboleh-bolehnya setiap atlet perlu mempunyai akses kemudahan pengurusan kecederaan yang terkini Dalam aspek ini, GDT sekali lagi merupakan pelopor di Malaysia Pemain-pemain diberi akses kepada doktor dan kemudahan terbaik di dunia Syafiq Ahmad dan Syamir Kuti Antara beberapa pemain GDT yang pernah mendapat rawatan dari doktor Juan Manuel Boffa Pakar bedah sukan yang pernah berkhidmat untuk Manchester City dan juga Barcelona Yang ketiga, kualiti padang Selepas menjuarai leg one pada 2014, bekas pengurus PSG Lauren Blank mengucapkan terima kasihnya kepada seorang lelaki Irland Utara Dengan berkata, 16 mata yang kami kutip musim ini adalah hasil kerjanya Siapa lelaki Irland Utara tersebut? Namanya ialah Jonathan Calderwood Beliau bekerja sebagai penyelenggara padang, Pradis Prenses Padang sama yang pernah merangkul gelaran Padang terbaik lig di futbol profesional sebanyak 6 kali sejak ketibaannya dari Aston Villa Ada sebab mengapa TMG berkeras mahukan GDT bermain di atas padang terbaik Sejak dari zaman di Stadium Tan Sri Hasan Yunus lagi Padang yang berkualiti membolehkan GDT bermain corak menyerang bertempo tinggi dan memaksimumkan output pemain-pemainnya Yang keempat, kualiti kejurulatihan Bagaimana untuk mengekalkan konsistensi dan momentum pasukan tika kalah ketua jurulatih silih berganti? Kualiti Anda perlu mengakui TMG mempunyai mata tajam terhadap kualiti 11 ketua jurulatih telah dipilih untuk mengemudi GDT Tetapi setiap satunya mempunyai kualiti tersendiri Buktinya dari senarai 11 ketua jurulatih ini Dua daripadanya pernah mengendali pasukan selain GDT di Liga Super Fandi Ahmad dan Bojan Hodak Fandi kini gah di tangga ketiga Liga Sebagai perbandingan, Sri Pahang berada di tangga ke-11 Liga selepas 12 perlawanan pada musim lepas Hodak pula bertanggung jawab menamatkan kemarau piala 21 tahun Kuala Lumpur Dengan menjuarai piala Malaysia 2021 Yang kelima, struktur dan rutin tetap Setiap juara adalah makhluk rutin Anda tak bergelar juara tanpa disiplin Dan struktur kehidupan yang bebas Michael Klip terkenal dengan rutin berenang 80 km Seminggu dan tidur dalam kebuk beraltitude tinggi Untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan staminanya Mendiang Kobe Brian terkenal dengan mentaliti mambanya Di mana beliau mewajibkan dirinya menjadi orang pertama tiba Dan orang terakhir balik game dan membuat 400 shot sehari di luar musim Di GDT, setiap pemain melakukan ujian fisikal dan kesihatan pada hari Selasa dan Rabu Untuk memantau keadaan pemain menjelang musim 2023 Ujian ini adalah untuk memantau tahap kesihatan dan membantu pekar nutrisi GDT Menentukan makanan apa yang perlu diambil bagi menjamin kejergasan Yang keenam, pengalaman dan ilmu Anda membayar kos pendidikan pemain moda dengan mata Kalau saya mainkan pertahanan tengah 20 tahun Saya tahu dia akan rugikan saya beberapa mata Dan saya perlu cekal menerima kosnya Pertahanan tengah 28 tahun Yang mungkin kurang berpotensi Mungkin takkan buat saya rugi mata Tetapi, saya tak akan dapat beri pemain moda pengalaman bermain Kata Arsene Winger mengenai kecenderungannya memberi pemain moda peluang bermain Tapi apa akan jadi bila perkembangan pemain moda digebungkan dengan pengalaman pemain senior Seperti Adil Safuan, Jordi Ahmad, Fernando Forresteri atau Syafiq Rahim Hasilnya berganda Anda tak akan rugi mata Dan pemain moda mendapat peluang bermain Arif Aiman, Feroz Baharuddin dan Adam Farhan Adalah hanya beberapa nama pemain Akademi GDT yang mendapatkan manfaat ini Yang ketujuh, kekuatan mental Bola sepak adalah industri yang penuh dengan pendapat bermacam-macam Atas sebab itulah, klub bola sepak merupakan antara institusi yang cenderung untuk berjaya Daripada pendekatan top-button manajemen atau pengurusan atas-bawah Yang cekap dan dibawah kepemimpinan TMG GDT adalah contoh paling jelas kejayaan pendekatan ini Kita boleh melihat kekuatan mentaliti, fokus dan set minda TMG berjaya diterjemahkan oleh pemain-pemainnya di atas padang Di sebalik cacian dan makian dari penyokong lawan Pemain GDT mampu kekal tenang Menyerap tekanan dan kekal fokus di atas padang secara konsisten Jadi inilah dia, tujuh DNA yang menjelaskan mengapa GDT sangat konsisten Di dalam maupun di luar padang Dan jika Anda lihat semua pasukan-pasukan berjaya seantara dunia semua Ya, semuanya dari Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen dan banyak lagi Mempunyai tujuh DNA ini Tetapi, seperti ilmu yang Anda peroleh dari seminar keusahawanan Perkara paling sukar bukanlah mengenal pasti apakah ramuan kejayaan Sebaliknya, implementasi Bab sembang, semua orang boleh buat Tapi dalam bab implementasi, TMG menunjukkan baginda lebih daripada sekedar pakar sembang Anda boleh mula sembang di ruang komen sekarang Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!